Halo semuanya selamat datang di channel gue dan di video kali ini gue pengen sharing bagaimana caranya gue mencoret-coret layar seperti yang gue lakukan sekarang di layar Nah asik bukan kalau kalian bisa coret-coret apalagi misalnya digunain buat presentasi atau keperluan ngasih tau ke temen gitu live streaming atau enggak ya gitu kalian iseng-iseng aja nyoret-nyoret layar dan yang gue gunain biasanya buat coret-coret layar adalah ini kedua alat ini ini adalah pen tablet yang mereknya Wion dan kalau untuk pen tablet sepenuhnya ada banyak ya jenisnya kalian juga bisa menggunakan Wacom sebagai penunjang coret-coret kalian dan coret-coret ini tuh gimana ya penggunanya itu bisa buat presentasi seperti yang gue bilang misalnya kalian di zoom meeting pengen ngejelasin sesuatu dan kalau kalian tahu TMN TMN juga suka coret-coret di layar buat ya sekedar live streaming itu yang ngegibah ya tapi dia coret-coretnya itu pakai aplikasi screen recorder yang bisa sambil coret-coret nah kalau disini gue nggak pakai screen recorder yang sambil coret-coret tapi gue pakai aplikasi Epic Pen kalian kalau mau tahu aplikasinya ini Epic Pen ini gue udah buka nih kalian bisa lihat toolnya seperti apa dan kalau gue buka si website-nya kalian bisa download aplikasinya di website resminya yaitu epicpen.com nah disini kalian bisa download secara gratis tapi sebenarnya software ini tuh berbayar dan ada perbedaan antara yang gratis dan juga berbayar nah kalau yang gratis kalian cuma mendapatkan fasilitas misalnya kalian bisa coret-coret seperti ini ada pen, eraser dan juga high glider high glider tuh seperti ini kayak semacam stabilo ya dan kalian juga bisa screenshot tapi nggak bisa ngebuat ini kan ada line ya lainnya itu ada bulet kotak lalu ada panah ini nggak bisa digunain kalian harus beli jadi kalian cuma bisa manahin lewat manual sebenarnya nggak masalah sih nggak masalah dan hal yang nggak bisa didapatkan kalau kalian nge-download gratis tuh seperti yang udah gue sebutin nggak bisa bikin line lalu nggak bisa bikin text nggak bisa bikin panah-panahan kayak gini dan nggak bisa apa ya pakai whiteboard atau nggak blackboard tapi tenang aja kok kalian masih bisa mencoret-coret di layar seperti ini itu enak banget buat coret-coret ya kalau kalian pengen ngetik-ngetik sedikit ya kalian tinggal coret-coret aja disini misalnya gue nulis ngetik disini nah bisa kok bisa jadi kalian download aja aplikasi epic pen dan kalian bisa coret-coret sesuka hati kalian dan coret-coret itu nggak perlu pakai alat yang gue gunain sekarang ini tuh huion apa ya huion inspiro versi apa nih gue ini di layar ya ini tuh harganya 250 ribuan kalian juga bisa coret-coret pakai mouse juga ini gue coret-coret pakai wah tapi ya kalau kalian coret-coret pakai mouse itu nggak enaknya ya seperti ini jadi gue tuh kurang apa ya nulisnya tuh kurang presisi gitu ya nggak kayak nggak kayak gue nyuret-nyuret di ini pakai pulpen nah begitu dan enaknya kalau coret-coret pakai aplikasi ini tuh kita bisa ya nulis-nulis sederhana lah kayak gini 32 tambah 12 sama dengan 44 bener nggak yeay betul 72 min 18 adalah blablabla kalian bisa mengisi sambil presentasi via zoom atau nggak misalkan kalian dosen atau nggak guru pengajar kalian juga bisa ya ceritanya ya ini ceritanya mencoret-coret skripsi atau nggak kalian bisa nge-highlight ini ya nah yang harus di ini diubah ini kalian bisa nge-highlight lalu sambil screen recording sambil merekam presentasi kalian itu bisa banget nah seperti ini gue coret-coret logo juga bisa cuy bisa kalian mau bikin gemar aneh-aneh di sini bisa jadi aplikasi ini sangat membantu buat presentasi abis itu gue mau ngejelasin apalagi ya mungkin udah ya udah sih dan semoga informasi yang gue berikan ngebantu banget ya kalian gunain aplikasi ini secara bijak ya jangan kalian coret-coret nggak jelas apalagi kalian kalau lagi live streaming atau enggak Zoom bareng teman-teman kalian misalnya kayak gini kalian bikin gambar ya begitu kalian nggak boleh ya ikutin kayak gini Oke semoga bermanfaat